Intro Oke, selamat pagi siang atau sore malam bagi kalian semua yang sedang menonton channel ini Oke, hari ini kita bersama Emmm... Om Faik Yes Oke, hari ini kita mau apa om? Ngedrone Deket Seoul Tower Oke, kita hari ini mau mencoba ngedrone di sekitar NamSone Tower ya Di Seoul, oke Hmm Let's go Kita akan... Obrak-abrik sepak Wah Hahaha Hancurkan sepak Generasi terkecil di DJI Jangan kering ya, sombongan sama-sama pakai DJI MyFit Pro ya Oke, oke, oke Itu generasi... Oke, oke Cungrun sih Iya Tapi keren Oke guys, kita... Ehm... Kita sekarang udah sampai tempat Ehm... Di Taman... Taman apa om namanya om? Taman... Suakamarga Sabta? Tut... Kosek Tiiit... Oke, oke Kita udah dapet tempat yang kayaknya cocok banget buat... Ehm... Take off Hmm... Tempat yang gugat Tuh, sangat-sangat... Hmm-hmm... Sangat masuk sekali Tapi banyak orang... Kemungkinan diusir sangat besar gitu loh Kita nyari tempat yang kemungkinan nggak diusir ya Oke, om Faik Tunjukkan tempatnya ada di mana Oke Tapi om, mukanya kamu bersih banget ini om Iya lah Ya om Endorse, endorse, endorse Endorse Eh, ini Sri Yang lemon gitu loh Oh, endorse ya Endorse ya Oke, oke Siap Oke, let's go Oke, kita udah dapet tempat yang sebenarnya layak banget untuk buat take off ya Disini om Faik lagi nyiapin Ehm... Itu... Air cave-nya air cave Hahaha, mas kapai Dari... Dari... Eh... Cap, cap Cap, cap, cap Dari mas kapai apa, cap? Dari mas kapai Iya Leon Buaya Aduh... Ini kena sensor nanti kamu Penghinaan nama kamu Ya, ini dari mas kapai DJI Dia diendorse DJI Yongsan Iya, iya, oke, oke Nanti dia pake Mavic Pro ya Waktu itu Mavic Pro Combo ya Sebenernya ada kejadian mengenaskan punya dia Tapi Mau saya ceritakan Tapi gak enak gitu loh Ya udah ceritain Ya, iya, terjatuh lah ya Hahaha Terjatuh kepelukan mantan Anjir, parah Hahaha Ya, jadi ceritanya dia itu terbang di daerah Eh... Hongkong gak, Pak? Iya Oh, om Ya, om Karena dia udah om-om Ya, dia terjatuh karena dia terbawa oleh angin Bukan dia Dronenya terbawa oleh angin Oke Dia diajak oleh Oleh Wanita Hongkong Anjir Dan dia gak bisa pulang Hahaha Oke, disini Mau take off Sana Tapi disini agak bahaya juga Karena ada pohon-pohon yang berkeliaran disini Oke Persiapan Minggir sih kamu ya Bener Enggak cantik Tadi mau ngambil bawahnya Kamunya malah disitu Oh, yang kena bawahnya kamu Terlalu deket Kamu Buk Buk Coba Ternyata 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 Gak bisa Gak bisa Katanya Kita ilegal ya Hmm Main ilegal Om Hmm Itu di off-in itunya Dia terbang Tapi saya gak tau Sifret sekali dia Sebenernya ini gak boleh ya teman-teman Karena dia itu nekat orangnya Dia terbang di zona Yang tidak boleh terbang Udah dapet peringatan Nanti kalau dia kena Saya mau lari secepat mungkin Hahaha Oke ya Udah di atas sekali mungkin gak keliatan ya Iya lah Saingan sama pesawat Wah Itu bukan ya Hugo Oke Oke teman-teman Om Faik lagi Terbangin drone nya Drone nya udah di atas Nanti kita Nunggu ya Dari landing nya Semoga aman Dia orangnya Lagi fokus banget dia Jangan terlalu tenang om Nanti ketiduran om Tetap fokus om Oke Disini om Faik lagi Lagi nyoba Landing ya Tapi dia pake mode spot Jadi semua sensor nya itu mati Disini om Ya oke Ternyata di atas Udah Udah keliatan Jangkrik malah Rai ini Oke Oke tadi sempet ketiduran Gimana om Oke kita tadi Habis nerbangin drone Sama om Faik Oh saya maksudnya Saya baru nerbangin drone Sama om Faik Tadi Ya dia Sedikit deg-degan Dan ternyata dia Agak kedinginan Dan sekarang sedang mencari toilet Oke Disana Bagus banget Oke Bagus banget Kita masuk kayak lorong gitu ya Kayak di jaman perang Wah keren banget Anjay Mantap Ayo om Kita sekarang mau kemana om Faik Nguyuh Nguyuh Mau cari toilet ya teman-teman Oke disini sekarang Bersama om Faik Ya om Faik lah ya pak Om Faik Oke om Faik Lagi bikin instastory Sepertinya Oke Oh iya jangan lupa Follow akun instagramnya Om Faik ya Di Faik ya Faik Nanti dicantumin sama Omnya sendiri di bawah ini Oke Kita disini sedang di atas Jembatan penyebrangan ya Karena ini Mau menuju ke jalan tol Apa ini malah jalan tol Kurang tau Tapi yang jelas Di belakang kita itu Udah ada jalan tol Ada gerbang tol Atau ada gerbang tol Di sebelah sana Oke Dan sebelah sana Ada Namsan Tower Oke teman-teman Ini adalah take off yang kedua Hah Oke ini adalah take off yang kedua Di atas jembatan penyebrangan Dipiloti oleh om Faik DJ Mavic Pro Oke Terbang tinggi ke angkasa Jauh mengarungi lembah Ke laut samudera Dialanin jahaturi Di sana Halo Seperti Sampai jumpa Oke teman-teman Tadi saya sama Om Faik Bernerbangin drone Jadi tadi Terjadi hampir Terjadi eksiden Tadi nerbangin drone Tapi kayak Disini karena Dilarang nerbangin drone Jadi kayak kena sadap sinyalnya gitu loh Tadi dronenya itu bisa kabur sendiri Padahal itu udah di Remote nya udah diarahkan Untuk kembali Tapi dia kaburnya itu Berlawanan arah dari remote Susah banget dikendalikan Terus untungnya tadi Si Om Faik tadi berhasil Mendarat Landing drone nya ya Drone saya maksudnya Sekarang Om Faik lagi disini Di toilet Oke Sambil menunggu Om Faik yang ada di toilet Jadi Mari saya akan ajak kalian lihat di sekitar taman apa apa nih ya Namanya lupa tadi Di sekitar Yang namanya Yang namanya Namsan Tower Sekarang itu sekitar Jam 7 Lebih 5 WKS Waktu keresmatan Ini saya kan ajak teman-teman semua untuk melihat sekitar taman disini oke teman-teman disini ada kayak bangunan mirip di Gyeongbokong ya bangunan-bangunan kerajaan saya gak tau ini situs bersejarah kurang tau tepatnya kurang tau ini situs bersejarah atau emang bangunan dibangun ulang kurang tau tapi ini bentuknya seperti bekas kerajaan pada umumnya kayak di Sejong di Seoul bagus banget terutama kalau malam hari seperti ini disini lumayan rame wisatawan lokal ya sama wisatawan asing tadi saya lihat beberapa sore hari bagus banget disini disini gelap gak ada lampunya sebelah sana ada ada 6 centaur ya kurang jelas dari sini teman oke om Faik ini tadi udah selesai ya buang sesuatunya nabungnya udah selesai ya sekarang itu tolong kasih tau ke teman-teman itu disini ada pemandangan dari om Faik sendiri selaku fotografer kelas istimewa terkece terhebat di Indonesia oke udah lo ngeblur oke ngeblur teman-teman ya ternyata disini itu ketutup sama pohonnya itu apa om Faik bisa ditunjukkan kepada pemirsa mana itu kuil ya kuil hmm gimana Bang Den oke kita menemukan spot baru ya yang kelihatannya bagus untuk spot landscape oke jadi disini itu tempatnya di sebuah taman yang sangat terkenal di Seoul tapi saya tidak tahu namanya apa ya disini temannya bagus banget karena banyak lighting yang super kece ya mencerahkan masa depan gitu loh mantap tapi semoga ini tidak hasil kita moto besok tidak seburuk kenangan bersama mantan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton